Samsung Galaxy A15 5G ini sangat menarik ya. Secara kertas cukup bawa perubahan yang oke dibandingkan Galaxy A13 5G dan A14 5G. Mulai dari jenis layarnya sampai chipset Dimensity 6100 Plus yang ada. Pengalaman pakai ponsel itu benar-benar menyenangkan sih, tapi jangan senang dulu ya. Ada hal yang harus kalian ketahui. Oke, di sini Fadi langsung aja kita review si Samsung Galaxy A15 5G. Yang pertama tuh desain yang tetap bongsor. Nah, secara look ini tuh cukup beda ya dibandingkan generasi sebelumnya. Warnanya juga asik sih, khususnya di warna yang kuning saya pegang ini. Warna kuningnya tuh cukup unik, dikasih sentuhan matte juga biar gak licin ya, bukan bergaris kayak dulu. Untuk menelan harga tentu di sini pakai material plastik. Saya gak keberatan sih, karena feelnya tetap kerasa solid walaupun plastik. Yang saya suka juga, Samsung tuh nerapin permukaan tombol menonjol di frame pinggir dan volumenya. Samsung kasih namanya ini Key Island. Nama yang unik dan sesuai wujudnya sih, jadi kayak pulau di tengah lautan gitu. Di sini saya dikasih jack 3,5mm dan slot microSD. Sayangnya memang microSD-nya tuh nyatu ya sama SIM kedua. Jadi kalau pakai dual SIM harus cukup dengan memori 256GB-nya. Dan sayangnya si slot SIM-nya tuh gak ada pelindung karet sih, untuk melindungi debu dan air yang kemungkinan masuk. Termasuk ini juga gak punya rating IP ya, ketahanan air dan debu. Jadi jangan sengaja dibawa ujian-ujanan atau dicemplungin ke air. Untuk sektor keamanannya, kita dikasih sensor sedik jari yang lumayan cepet. Atau juga ada face unlock yang pembacaannya biasa aja. Nah yang saya kurang suka di bodinya ini adalah masalah desain bodinya yang bongsor. Yang membuat pegang lama ponsel ini tuh lumayan pegel walaupun tangan saya besar. Dan yang saya kurang suka juga ada di masalah feedback getarnya sih, masih kerasa kasar. Walaupun ada tiga pengaturan kekuatan getarannya. Yang kedua tuh layar AMOLED. Nah sektor layarnya ini akhirnya pakai panel AMOLED ya setelah generasi sebelumnya pakai TFT terus. Saya sih gak keberatan ini masih punya poni, karena enak sih dilihatnya. Warnanya panci, ada settingan natural juga kalau misalkan gak suka yang nonjok gitu. Dan sensitif saat penggunaan keseharian. Saya gak bisa bilang berapa keakuran warnanya sih, karena Samsung atau sumber lainnya gak ada nyantumin pasti sih berapa. Overall dipakai buat ngetik, sosmedan, internetan tuh udah nyaman. Animesin juga smooth ya, karena refresh rate 90Hz yang ada tuh cukup bantu. Dan dipakai nonton sekalipun asik. Dan dipakai nonton pun asik. Kecuali speakernya yang kedengeran biasa aja. Bukan masalah mono ya, karena bagus atau jelek tuh bukan persoalan stereo atau mono. Cuman ya outputnya emang gak nendang, gak ngigit aja gitu. Tapi jangan seneng dulu ya, di layar AMOLED-nya ini gak ada settingan buat nampilin Always On Display. Kayak Samsung Galaxy A33. Yang kemungkinan sih walaupun ada update software gak akan dateng ya si Always On Display-nya. Kayak buat ngebesarin gap sih antara ponsel ini dengan A25 5G. Nah lalu yang nomor tiga, fitur yang meningkat. Ini cukup kerasa ya dibandingkan pendahulunya. Sektor hardware-nya masih ada NFC. Wi-Fi-nya emang masih versi 5, tapi gak ada masalah sih dengan pemakaiannya. Bluetooth-nya juga ini udah versi 5.3. Ini bakal kerasa dan kepake banget buat kalian yang sering pake TWS. Karena manajemen dayanya yang lebih baik dibandingkan generasi Bluetooth sebelumnya. Fitur software-nya juga lumayan lengkap ya. Kayak misalkan nyumbunin aplikasi. Ada Edge Panel buat permudah multitasking. Pengen lebih mudah juga ada multi-windows. Terus ada fitur battery protect buat lindungin baterai buat membatasi sampai pengecasan penuh. Ada secure folder yang bisa bikin lingkungan terpisah dari pribadi lingkungannya. Tombol samping yang bisa di-custom perintahnya. Ada berbagai gestur dan motion yang bisa di-custom. Dual messenger buat gandain aplikasi sosial media. Device care buat nge-control masalah fitur penyimpanan RAM dan baterai. Gak lupa juga ada game buster. Dan yang paling saya suka yang baru ada auto-blocker. Ini tuh fitur yang mencegah kita dari serangan aplikasi dan serangan luar yang gak jelas ya. Yang datangnya tuh secara gak resmi. Jadi kan lagi rame banget ya penipuan dari WhatsApp yang mengatasnamakan dari kurir lah. Atau misalkan ada undangan lah. Terus eh tiba-tiba disuruh nginstal aplikasi dan ternyata virus. Nah si auto-blocker tuh bisa mencegah hal ini. Selain itu fitur ini juga bisa mencegah kalau misalkan si ponsel kita dicolokin ke komputer. Ada virus atau serangan kayak dari common prompt tuh gak akan bisa dimasukkan ke ponsel ini. Udah di-block gitu. Mantep sih. Lalu walaupun ada knox di sini kita gak dikasih asisten virtual Bixby ya. Good job. Jadi gak bikin berat ponsel. Sedangkan masalah penampilan ada berbagai tema. Sistem yang menarik. Ubah huruf. Ubah tombol navigasi. Ada color palette yang bisa nyesuaiin warna sistem sama warna wallpaper. Juga lock screen dan launcher yang makin bebas di customnya. Dan semua fitur yang ada ini udah berbasis Android 14 dengan skin One UI 6. Yang menarik lagi dapat update Android 4 kali dan script patch 5 tahun. Artinya ponsel lainnya tuh masih bisa menikmati Android 19. Saya rasa sih Samsung bakal rapiin 5 tahun ini menjadi hal yang lumrah ya. Ke seri-seri A5 di bawahnya gitu. Good job sih. Nah yang keempat masalah experience nih. Dengan fitur yang banyak tadi. Terus One UI 6 yang makin manis tuh makin suka sih saya. One UI 6 di sini tuh kayak makin enak gitu. Secara visual sekarang tuh lebih bold ya. Halus dan adem. Font bawaannya juga dikasihnya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tapi tetep enak dilihatnya. Status bar-nya juga lebih fresh. Ada tiga bagian gitu. Pokoknya perubahan yang ada tuh bener-bener lebih oke dibandingkan One UI sebelumnya. Perubahan yang ada tuh gak maksain berbeda dibandingkan One UI 5. Karena kadang ada ya beberapa UI yang secara angka tuh versinya naik. Eh pas dicoba sama aja. Atau ada juga yang beda. Tapi bedanya tuh malah terkesan maksain. Tapi di sini tuh sekali lagi aman banget. Animasinya pun lebih smooth ya. Dipake multitasking, browsing, ngetik tuh udah oke. Jadi One UI 6 di sini tuh gak cuma secara visualnya aja yang baik. Tapi eksekusi fitur dan performanya juga cukup oke. Walaupun emang sesekali ada animasi yang lagi sih. Ya wajar lah karena masih versi awal. Selanjutnya emang ada bloatware yang bisa kita temuin ya. Dan lumayan banyak. Tapi bisa dihapus secara bebas termasuk aplikasi bawaan dari buatan Samsung tersendiri. Nah lagi-lagi jangan seneng dulu ya. Terutama di masalah chipsetnya. Ini tuh kan pake Dimensity 6100+. Yang dimana secara nama tuh gila akan berubah beda. Dibandingkan Dimensity 700. Ratusan. Yang ada di seri A14 5G sebelumnya. Nyatanya tapi ya. Kalau misalkan kalian tuh baca speknya secara kertas. Gak beda jauh ya antara Dimensity 6100+. Dengan Dimensity 700. Gak beda jauh. Cuman beda di pabrikasinya doang. Kalau Dimensity 700 tuh 7nm. Kalau 6100 plus tuh 6nm. Beda 1nm. Sehingga yang bener-bener kerasa ningkat ya. Dibandingkan Dimensity 700 tuh adalah baterainya sih. Gila ini awet banget. Dengan pemakaian intens aja. Main game lintes. Kering rekam video. Buka apapun secara gesit dan banyak. 63% tuh bisa ngasih screen on time 5 jam 15 menit. Bener-bener kerasa awet. Bisa tembus 2 hari sih. Kalau pemakaian standar tanpa game. Selain karena pabrikasinya. Juga karena kan sekarang pakai panel AMOLED. Jadi lebih irit konsumsi daya. Lalu ngecasnya emang masih kalah sih ya. Dibandingkan kompetitornya. Namun disini kan udah lebih kenceng. Dibandingkan pendahulunya yang cuman 15W. Karena sekarang 25W. Ngisi 0% sampai penuh tuh. Kurang lebih butuh 1,5 jam. Kalau seri sebelumnya kan bisa tembus 2 jam lebih. Masalah performa kesalian, multitasking dan main game. Emang gak jauh gitu. Bedanya dibandingkan dimensi T700 di A14 5G dulu. Lebih kencengnya tuh lebih terhadap si software-nya. Racikannya. Karena kan tadi hardware-nya, chipset-nya tuh. Secara spek gak beda jauh. Dibandingkan seri sebelumnya. Kecuali pabrikasinya. Nah, main Genshin Impact. Settingan High bisa dimainkan kok. Enjoyable. Ada frame drop? Ya wajar sekali. Suhu naik pun masih dapat diterima. Barangnya tuh turun 5% aja. Pas main 25 menit. Lanjut main PUBG dengan Smooth Ultra. Sayangnya belum ada ekstrim ya. Masih oke. Baterainya turun 4% selama 25 menit. Selama main game bisa dinikmati dengan baik. Kecuali masalah layarnya yang kurang ngijit sih. Si sensitifitasnya. Kurang gesit dipake game. Kalau kesalian sih gak ada masalah ya. Nah, terakhir masalah kameranya nih. Cukup nano-nano rasanya. Pertama yang saya gak suka. Dan agak ganggu di tone warnanya. Antara lensa utama dan ultra wide tuh temperaturnya beda. Di lensa utama lebih warm dan ultra pas. Sedangkan lensa wide-nya tuh terlalu cool. Lensa utamanya memang bisa dikatakan gak natural. Lumayan mateng. Tapi jatuhnya gak norak atau segala serba jadi vibran. Setiap elemen tuh pas. Yang saya suka juga dynamic range-nya cukup ngigit. Gak coba berlebihan atau gak dikurang-kurangin. Fokusnya juga baik ya. Pengambilan objek dekat ataupun jauh gak ada masalah. Namun yang jadi catatan besar tuh ya ini gak punya OIS. Jadi kalau misalkan ngambil suatu gambar yang punya fleksibilitas cahaya yang agak kurang baik. Megangnya tuh harus steady sih. Kalau gak ya hasilnya bakal agak blur. Kalau malam hari juga memang gak wah-wah banget. Tapi harganya ini ya udah dapet diterima lah. Mode malamnya bisa bekerja dengan baik kalau dibandingkan dengan mode auto-nya. Dengan catatan jangan ngarep serba minim noise dan jadi serba terang benerang. Overall hasil fotonya saya suka sih di harganya. Bisa diterima dengan baik. Kecuali ultra wide-nya yang jadi pemeran figuran sih. Asal ada aja tapi ya cukup bantu. Termasuk selfie-nya bukan sesuatu yang asik buat dibahas kaya ultra wide-nya. Yang harus diapresiasi sih paling sekedar di warna kulitnya yang agak natural ya. Selebihnya ya kalian bisa nilai lah. Sayangnya buat kameranya tuh mentok di 1080p aja resolusinya. Termasuk gak bisa pindah lensa waktu perekaman video. Sayang mungkin harus nunggu update dulu ya. Untuk video 1080p memang cukup baik ya. Stabil walaupun gak ada OIS. Disini mainnya EIS aja. Elektronik. Perpindahan fokusnya baik tapi tetap keliatan ada jitter. Dan warnanya gak seenak hasil fotonya. Termasuk pencahayaan dan kontrasnya gak sebaik hasil fotonya. Tapi masih bisa dipakai lah. Malahan buat video saya lebih suka kamera depannya sih. Hasilnya tuh pas. Gak berlebihan atau gak kurang. Termasuk warnanya yang cukup natural. Walaupun dynamic range-nya standar. Overall kalau hasil video lebih ngigit kamera depan dibandingkan belakang sih. Kamera depannya tuh lebih nghasilin video yang maksimal. Dengan mengorbankan kestabilan yang kurang. Nah kalau video belakangnya tuh kebalikannya. Dan terakhir yang saya suka juga di ponsel ini. Bisa upload video Reels Instagram dan TikTok kualitas tinggi ya. Termasuk story Instagram bisa tembus 1080p. Jadi aman ya kalau upload Instagram dan TikTok. Kalian bisa lihat sampelnya di Instagram kami. Belakangnya standar namun saya emang suka masalah detailnya sih. Cukup halus. Gak ditajemin dan gak dihalusin. Well done. Oke jadi Samsung Galaxy A15 5G ini tuh. Bawa sesuatu yang fresh ya di lini pendahulunya. Memang iya di sisi kecepatan chipset tuh. Gak begitu kerasa jauh dibandingkan A14 5G. Namun hal lainnya tuh bener-bener menggiurkan dan menjadi kombo yang menarik. Desain visualnya yang oke. Update softwarenya yang panjang. Layarnya AMOLED. Buttonnya lebih awet. Kualitas foto kamera belakangnya yang baik. Video kamera depan yang oke. Dan One UI 6 yang tentunya manis. Kedepannya tuh saya yakin ya. Pasti di harga 3 jutaan ini tuh bakal ada ponsel yang lebih kenceng ya. Secara speed performanya. Namun kombo yang tadi diberikan di ponsel ini tuh bakal menjadi sweet spot sih. Gak kalah begitu aja gitu oleh kecepatan. Jadi segmen pasarnya berbeda ya. Ini tuh bukan ngejar kecepatan. Bukan. Ponsel ini tuh menarik dibeli. Asalkan kalian mau terima bobotnya yang lumayan berat. Gak punya rating IP. Sistem feedback getar dan speakernya tuh yang kerasa biasa aja. Dan kualitas video kamera belakang yang emang kurang ngegit sih. Termasuk si foto selfie-nya yang biasa aja. Oke. Jadi sekian aja ya review Samsung Galaxy A15 5G ini. Kalau misalkan masih bingung kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me. Lalu nyanyain lonceng notifikasinya abis gak ketinggalan video berikutnya. Oke. Disini Fadil. Peace out. Sub indo by broth3rmax